Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nurlita Dengan NPM 2020-425-00010 Dari kelas Y3A Pendidikan Fisika Ekstensi Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara menanam pohon Mangga mana lagi Tetapi sebelum saya menjelaskan Bagaimana cara menanam pohon mangga mana lagi Saya akan menjelaskan sedikit Tentang pohon mangga Pohon mangga Klasifikasi ilmiah dari pohon mangga Yaitu Pohon mangga termasuk dalam Kingdom plantae atau tumbuhan Film Magnolio Pita Kles Magnolio Pita Ordo Sapindales Family Anasardia Seae Genus Mangifera Dan Spesies Mangifera Indica Pohon mangga bernama ilmiah Mangifera Indica Yang berasal dari daerah perbatasan Antara India dengan Burma Mangga telah menyebar ke Asia Tenggara Sekitar 1500 tahun yang lalu Berikut ini adalah Morfologi pohon mangga Morfologi pohon mangga terdiri dari akar Batang, daun, bunga, dan juga buah Yang pertama akar Pohon mangga memiliki akar yang tunggang Karena pohon mangga tergolong dalam tumbuhan berkeping dua atau dikotil Yang kedua batang Pohon mangga memiliki batang yang berkayu yang memiliki kambium Kambium mengalami dua arah pertumbuhan Yaitu arah dalam dan arah luar Ke arah dalam kambium membentuk kayu Sedangkan ke arah luar kambium membentuk kulit Yang ketiga daun Daun pohon mangga berbentuk menyirip Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan Hal ini dikarenakan pohon mangga tergolong dalam tumbuhan berkeping dua atau dikotil Yang keempat bunga Tangkai pada bunga tersebut memiliki panjang 1-40 cm Dengan setiap 5 kelopak memiliki panjang 5-10 mm Bunga biasanya tumbuh pada saat pohon tersebut akan berbuah Yang kelima adalah buah Buah mangga tergolong buah yang rendah kalori Jumlah kalori yang terdapat pada buah mangga yaitu 100-110 kalori Meskipun demikian Buah ini kaya akan antioksidan Yaitu zat, polifenol, dan beta-karoten Dan sejumlah nutrisi lain yang bermanfaat bagi kesehatan Kandungan nutrisi pada buah mangga adalah 1,5-2 gram serat 15 gram karbohidrat 1-1,5 gram protein 55-60 mikrogram vitamin A 35-60 miligram vitamin C 9 miligram vitamin E 40-45 mikrogram folat 10-15 miligram kalsium 10-15 miligram magnesium 200 miligram kalium Dan 14-20 miligram fosfor Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pohon mangga Yang pertama adalah mangga harum manis Mangga harum manis memiliki bau yang harum dan rasa yang manis Mangga harum manis biasanya dikonsumsi dengan cara dijus atau sebagai campuran dessert Yang kedua, mangga indramayu Mangga indramayu biasanya berukuran besar Berdaging tebal dan memiliki serat buah dan aroma yang khas Rasanya manis dan teksturnya kering Tidak seperti mangga pada umumnya Yang ketiga, mangga manalagi Pada mangga manalagi terdapat bintik-bintik putih yang memenuhi kulit buahnya Bentuknya cenderung lebih bulat dan lebih kecil Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menanam pohon mangga manalagi Berikut alat dan bahan yang diperlukan Di sini saya menggunakan sampah plastik sebagai media tanam untuk menanam pohon mangga manalagi Saya menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk organik Yang ketiga, air Air yang akan digunakan untuk menyiram tanaman setelah kita menanam pohon mangga manalagi Pertama, kita masukkan tanah yang sudah berisi pupuk tersebut ke dalam botol plastik yang akan digunakan sebagai pot Lalu, kita masukkan pohon mangga manalagi ke dalam pot yang sudah berisi tanah yang dicampur dengan pupuk organik Terima kasih Selanjutnya, pohon mangga manalagi yang sudah kita tanam, kita siram dengan air Budi daya mangga manalagi Untuk membudi dayakan pohon mangga manalagi, kita dapat melakukannya dengan cara Yang pertama, memilih bibit terbaik Memastikan bahwa bibit yang dipilih adalah bibit yang unggul Yang kedua, media tanam yang subur Tanah yang subur dan cocok untuk tanaman buah mangga manalagi adalah Tanah yang kandungan pasir dan lempung yang seimbang Yang ketiga, sistem irigasi yang sehat Sistem irigasi atau drainase yang sehat akan menjaga kestabilan tanah agar tidak terlalu kering Yang keempat, pemupukan yang bertahap dan rutin Pemupukan adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman Asupan yang cukup dan diserap oleh tanaman Membuat tanaman sehat dan tidak gampang terkena hama dan penyakit Dan yang terakhir, pemotongan tanaman liar Memotong dan mencabuti gulma Ataupun tanaman liar yang hadir sebagai parasit yang suka mencuri nutrisi Adalah salah satu bentuk upaya dalam penyuburan tanah Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton